yo guys kembali lagi bersama gue HBC manusia dan juga si ucuk si bocil reggae pertama ini kita bakal buat yang namanya pintu laser mematikan cuy ya jadi kita bakal gali lubang dulu jadi lebarnya ini 3 blok kemudian panjangnya 5 blok cuy 3, 4, 5 seperti ini aja guys kita buat kemudian kedalamannya ini adalah 4 blok 1, 2, 3, 4 ya bener sekali kalau udah seperti ini kita bakal lapisi bagian bawahnya menggunakan blok of iron kemudian tinggal kita pasangi beacon aja disini 3 kemudian kasih red stain glaze di bagian atasnya ya biar seperti laser asli cuy kemudian kasih juga oak fence gate biar kita nanti seperti asli gitu pintunya dan juga bagian atasnya kita kasih karpet aja cuy kemudian disini kita bakal kasih blok of iron di samping dari red stain glaze nya ya seperti ini kemudian kasih aja repeater 3 seperti ini ngadep kesana kemudian kasih juga blok disini dan juga ini kita hancurkan kasih red stone yap red stone nya sampai sini ya bisa kalian lihat sendiri kalau udah seperti ini tinggal kita langsung kasih hmm blok of iron nya lagi cuy ya jadi seperti ini aja kemudian kita bakal kasih red stain glaze di bagian sini 3 dan kita kasih white carpet di bagian sini ya cuy ya sebagai lantainya biar ini bisa selesai hmm seperti ini cuy dan bagian sono yang berlubang ini kita juga tutupi cuy seperti ini boy dan yap kalau udah jadi seperti ini tinggal kita kasih lever di bagian sini karena di bawahnya tadi itu udah mengalir red stone ya kita bisa lihat disini hmm kita gak bisa masuk cuy ini ada pintu laser yang menghalangi kita cuy dan kita bakal langsung aja aktifkan ini levernya pink dan sekarang kita bisa langsung lewat dengan leluasa boy ya guys jadi ini udah selesai cuy dan ini kita bakal buat yang namanya rumah anjing cuy ya kemudian kita kasih wolf dan langsung aja jinakan cuy seperti ini boom aduh 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 kenapa dia bisa lah lari cahe hmm kita langsung kasih birch wood plank disini tiga seperti ini melingkar cuy yap seperti ini aja kemudian kita bakal langsung kasih dark oak wood steer disini ya jadi ini mengitari seperti ini dan juga ini cuy kemudian kita kasih slab bagian sini guys jadi ini yang atas adalah tiga satu dua tiga yang bawah itu dua cuy satu dua oke seperti itu atas ini dan sebagai pajangan kasih bone nya cuy mantap sekali udah selesai mantap sekali dah ya oke selanjutnya guys jadi ini kita harus membuat yang namanya comment block ya give at a comment underscore block dan ya guys jadi di comment input nya kalian tulis aja seperti ini execute spasi at a spasi swiggle spasi swiggle spasi swiggle spasi set block spasi swiggle spasi swiggle minus satu spasi swiggle spasi diamond underscore block karena kita bakal menggunakan diamond block ya seperti ini aja block tipenya kita ke repeat kemudian redstone nya always active sudah ada diamond block nya cuy jadi ini seperti trail gitu ya hmm nose nose gitu cuy kalau di game-game perang gitu ya jadi ini mantap banget cuy kemana cuy ini kita bakal buat seperti ruang makan gitu dan ini sangat mewah sekali jadi pertama disini kita bakal langsung kasih netherrack seperti ini kemudian block of quartz di bagian sampingnya dan nyalain pake flint and steel wih mantap banget lalu kita kasih aja karpet di bagian atasnya karena udah ada stringnya cuy udah bisa kemudian kita pake chisel quartz block seperti ini ya samping sini 3 seperti ini cuy kemudian kita kasih glass paint di bagian sini melingkar lalu kita tutupin aja semuanya menggunakan karpet cuy bisa kalian lihat sendiri meja dan kursinya pun udah siap cuy perau putar gitu ya peraunya disini kemudian kita kasih 2 orang villager waduh semoga gak ada kecelakaan guys ya oke gue udah kasih tali ini peraunya dan langkahnya adalah gue harus terbang lalu segera untuk kaitkan talinya guys ya oke langsung aja guys ya seperti ini langsung kaitkan oke beneran muter seperti perau yang berputar guys wede wede lalu kita tinggal tinggikan ke atas sana guys ya gue bakalan langsung aja speed up kita bakal buktikan apakah ini satisfying ataukah tidak langsung boy oh oke gue bakal ulangi sekali lagi cuy oke jadi es yang biasa aja kemudian kita bakal taruh disini slime block dua seperti ini guys kemudian kita kasih sticky piston dan slime block lagi kemudian di bagian depannya kita kasih ini armor stand dan disini langsung aja kita hiasi biar nanti yang membuka pintunya itu terkejut ya kita buka pintunya guys ya so langsung aja ini mana redstone nya oke jadi kita kasih redstone nya seperti ini dan kita ke belakangin guys ya sampai ini melewati oke ini bisa kalian lihat kita bakal langsung buka apakah ada jumpscare kita pura-pura gak tau kalau udah tau gak terkejut nanti ya assalamualaikum apakah ada orang waduh orang-orangan sawa guys ya hiasi menggunakan smooth stone oke kemudian langsung aja kita bakal hiasi untuk perlengkapan kita hidup ya kita kasih kasur disini dan di bagian pojok sini kita kasih bucket of salmon oke jadi sangat minimalis sekali untuk ruangannya oke guys jadi seperti ini untuk bagian depannya langsung kita bisa lihat kemudian bagian samping seperti ini bisa kalian lihat sendiri kemudian kita kasih aja armor stand nya disini sini sini dan juga sini cuy oke guys langsung aja kalau udah seperti ini kita bakal kasih redstone nya pertama itu kita kasih redstone torch disini kemudian kita aliri aja untuk redstone nya disini kemudian kita bakal kasih redstone nya oke seperti ini guys ya bisa kalian lihat sendiri cuy dia udah joget-joget so seperti ini aja menggunakan trapdoor ini atau kita kasih sticky piston disini lalu kita akan kasih daylight sensor nya di paling atas ya kita anjur ini dulu yap seperti ini lalu bagian bawahnya ini kita bakal hancurkan biar sticky pit nya menyala ya lalu kita anjurkan lagi bawahnya dan kita kasih aja block of redstone sebagai hiasan nya cuy karena ini bakal mantul banget hmm ini terserah kalian sih mau nyojokin kayak video atau buat kalian sendiri karena ada daylight sensor nya cuy bisa kalian lihat sendiri guys ya ini berhasil dan lalu kasih 2 block 1 2 disitu lalu kita akan kasih redstone dash disini dan juga ini ada sticky piston di atasnya repeater kalian harus jongkok ya biar gak kena click seperti ini lalu tinggal kita kasih slime di bagian atas sini dan kita kotakin aja menggunakan obsidian bagian belakangnya yang ada sisa lubang ini cuy kita guys taruh redstone torch disamping hmm block itu cuy warna putih ya block of course kita seperti ini ya bisa kalian lihat ya lalu redstone torch lagi dan block of course lagi ini selang-seling guys terus seperti ini aja kemudian redstone torch lagi lalu kita hmm bentuk aja seperti ini cuy oke klik buttonnya apakah ini beneran bisa klik oke tinggal kita langsung di teleport ke atas cuy bagaimana bawah pohonnya lalu kita akan kasih redstone dash yap redstone dashnya jangan lupa lah ya ambil taruh disini lalu kita akan klik levernya ini kita akan kasih aktifator rail lalu kita akan kasih minecart with TNT menggunakan TNT biasa seperti ini oke ini kita tinggal hancurkan waduh gue bakal mencari pohon gak ada bahan-bahan ya hmm gue bakal hancurin aja dan hmm dimana kak blok gue tadi oi wow lalu kita akan kasih jarak satu blok disini dan taruh aja dispenser untuk ngasihnya seperti ini bagian sini ini juga guys kalian wajib banget untuk kasih biar nanti panahnya itu berapi-api cuy terserah kalian mau kasih berapa don't block oke seperti ini dan tuh ini udah jadi guys bisa kalian lihat sendiri ya wah tapi dengan yang namanya armor stand dan juga glass kita akan keatasin sedikit oke seperti ini lalu kita akan melihat melalui glassnya cuy bisa kalian lihat guys ya itu di bawah sana udah kelihatan ya bisa kalian lihat bentar gue akan arahin lagi hmm ini beneran mantul cuy oke gue bakal melihat yang ke arah sana bisa kalian lihat tuh ya daerah hmm bawah lautnya cuy what let's go rolling up to the frat house and we about to rock it get them ladies on the dance floor about to drop it once the music starts we ain't never gonna stop it listen real close man on you hear it's got little ha how not Terima kasih.